Hal yang sama, Bilar itu stylenya agak santai. Dia bilang, saya gak suka look yang kaku-kaku resmi, jadi kita juga harus mengimplementasikan sesuatu. Pertama datangnya, Bang Bilar ke sini. Bang Bilar datang ke kita udah bertahun-tahun yang lalu. Bang Bilar udah percayakan sama SAS Designs, kami juga terima kasih banyak sama Bilar dan keluarga untuk mempercayakan kami untuk semua keperluan-keperluan pakaiannya. Dari pertama, dari dia cuma untuk tayangan sinetron, atau TV, atau film, atau red carpet, kita selalu support Bang Bilar. Dan pastinya dalam acara menempuh hari bahagia, pastinya kita juga diberi tanggung jawab, kita juga sangat terima kasih sekali ya, sudah diberi tanggung jawab untuk menjadi suatu bagian daripada acara. Oke, momen khususnya di hari bahagianya itu sudah berapa kali datang, atau mungkin sudah melakukan fitting juga, mungkin berapa kali datang? Pastinya seperti semua teman-teman juga tahu bahwa Bilar itu catawannya juga akan terjadi, apalagi tanpa planning. Menempuh hari bahagia saja sudah pedang, apalagi untuk acara kesibukan ini tambah padat lagi, jadi sempat datang sekali aja ke Shangri-la untuk ke SAS Designs, untuk ngobrolkan mengenai acaranya. Sonding, nanti kedepannya untuk menempuh acara bahagia, rakyat, bagaimana, aku ya pastinya, Bill, lo mau apa aja gue siap support. Itu kalau boleh tahu desainnya sendiri seperti apa sih mungkin konsep dan tema warna yang bakal dipakai sama dia? Jadi konsepnya pastinya outdoor, dan dalam hal yang sama, Bilar itu stylenya agak santai. Dia bilang saya nggak suka look yang kaku-kaku resmi, jadi kita juga harus mengimplementasikan sesuai Bilar inginkan, dan kita membuat untuk acara yang akan datang ini lebih ke smart casual. Kalau untuk di SAS Designs ini sudah berapa baju ya? Kita total ada 17 groomsmen, dan buat Bilar. Buat Bilar dibantu sama senior aku, Kak Renzi, untuk acara spesialnya, dan ada acara baju kedua yang kita bantu. Berarti ini untuk pernikahan apa? Untuk pelamarannya kita bicarakan dulu. Warnanya sendiri mungkin temanya lebih ke warnanya. Pastinya untuk warna pastinya kita belum bisa reveal, tapi warna-warna dengan color tone soft yang lebih pas lah di cuaca dengan situasi outdoor yang diinginkan. Ini kan dia sendiri nggak mau yang seterlalu formal art, mungkin ada gambaran mungkin desainnya seperti apa? Sejujurnya kita baru tahu info bahwa Bilar ada look kedua dan kita sudah mendesain, pokoknya looknya lebih ke casual dah. Pastinya kita harus sesuaikan dengan, pastinya Lesti sih. Lesti mau kayak apa, bajunya Lesti kayak apa, kita sesuaikan. Ya Lesti juga baju keduanya dibuat oleh Kak Renzi juga. Lesti maunya seperti apa? Yang saya tahu color tone soft ya, dan pastinya untuk look kedua yang lebih lebih santai dan tidak terlalu resmi ya. Lebih santai look kedua, look pertamanya mungkin lebih rapi ya. Tapi dengan karakter mereka juga lebih santai. Kalau saya lihat Lesti setiap kali ketemu dan Bilar itu santai banget orang yang pakai sneakers, santai, orangnya juga happy, nggak suka yang berat-berat, yang kaku. Jadi kalau aku biasanya desainin baju, aku lihat karakternya dulu. Karakternya bagaimana? Oh ini orangnya sangat santai, sangat chill. Jadi kita harus implementasikan dengan bagaimana dia pakai. Ini kan acaranya tinggal beberapa hari lagi, kalau belum tahu persiapan sendiri sudah berapa persen? Persiapannya sudah 95%, cuman sayangnya baju saya sendiri saya belum buat. Karena Bilar itu kasih segitu banyak, teman-teman 17 orang. Wah jadi saya sendiri buat pakaian sendiri belum kepegang, tapi ya pastinya kita akan terbaik lah. 17 orang itu termasuk teman-teman terdekat belum? Betul. Atau keluarga? Teman-teman terdekat groomsmen. Kalau untuk keluarga untuk acara lamaran dibantu sama Kalenzi. Untuk acara selanjutnya kita tinggal tunggu lah setelah lamaran satu-satu ya. Ini kan tadi bilang sudah 95% artinya tinggal 5% finishing. Finishingnya itu apa tuh? Ya jadi tinggal finalisasi mungkin beberapa groomsmen sisa untuk meminta ukuran. Dan tinggal 2 groomsmen left ya. Tapi yang lain sudah aman, sudah beres semua, on process. Pastinya Bilar itu tipe orang yang tahu dia ingin apa. Banyak sekali seperti saya handle sebelum-sebelumnya kayak Arafi atau Atta, kemarin Atta Merit juga. Dia tuh, Atta kamu pengen warna apa? Bebas deh, terserah Rakesh. Aku udah percaya. Kalau Bilar dia udah ada visi-misi sendiri. Aku sudah ada gambaran Rakesh, aku pengen looknya seperti ini. Jadinya seperti ini, jadinya seperti ini. Aku bilang, wah kamu visioner banget ya. Kamu benar-benar tahu apa yang kamu mau. Aku semangat tuh. Aku akan push the limit. Apa itu Pak? Seperti ini, seperti ini, sebenarnya apa itu Pak? Jadi dia tuh ingin groomsmen looknya lebih trendy. Lebih fashionable. Dia udah ada gambar. Aku pengen patokannya mungkin semuanya. Rakesh aku pengen semuanya pakai kacamata hitam biar lebih looknya dapat. Wah, ini he knows what he's doing ya. Jadi aku ikutin deh sama dia. Ada yang spesial nggak sih Rakesh dari semua itu? Mungkin dari pengennya atau materialnya. Pasti dong. Ini acara spesial semua orang. Dan teman-teman aku juga. Seperti salah satu groomsmennya juga Ali. Ali baru married juga di Gedong Putih juga. Tempat lamarannya kan. Dan itu juga kita spesial banget sih. Jadi kita untuk acara tersebut, kita juga teman-temannya kan banyak tuh rame. Ada Ali, ada si Hussein. Ada Ferrell. Rame banget. Jadi kita teman-teman, ya kita bareng-bareng lah. Kita totalitas. Itu kan tadi untuk dua orang.